Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman, balik lagi di channel Montir Liar Semoga kita semua diberikan kesehatan Diberikan rejeki yang melimpah, yang halal, yang berkah Amin ya Rabbal Alamin Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas kode error DAFRMC Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe ya teman-teman Agar saya tetap bersemangat membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua Ini untuk Galio ya teman-teman PC200-8, PC200LC-8, PC220-8, PC220-LC-8 Ini ada 5 penyebab kode error tersebut ya teman-teman Oke teman-teman, perhatikan teman-teman Di sini ada wiring diagram ya pada gambar Yang mana di situ ada CM02 Itu monitor panel ya teman-teman Kemudian ada CE02 Itu adalah ECM atau ECU Engine module ya teman-teman Kemudian di situ ada C01 Yaitu pump controller ya teman-teman Nah ini teman-teman Kausnya Possible cause Kemungkinan penyebabnya Nomor 1 Pemutusan sambungan pada kabel harness Atau pemutusan kabel atau kontak yang rusak di konektor Jadi ada kabel yang putus atau kontak rusak di konektor ya teman-teman Yaitu antara CM02 Ya perempuan soketnya ini 8 sama 9 8 sama 9 C01 perempuan 45 Lihat pada gambar yang di atas ya teman-teman Kemudian CE02 ini 46 K02 Ini A Resistennya maksimal 1 ohm teman-teman Jadi teman-teman jika diukur terminal-terminal tersebut Jika melebihi batas hambatannya atau resistennya Maka dipastikan kabelnya itu bermasalah teman-teman Bisa jadi sudah karat di dalam sehingga banyak hambatan teman-teman Atau jika tidak ada terdeteksi hambatan Berarti kabelnya putus teman-teman Kemudian yang bawahnya Wearing harness antara CM02 Nomor 10 C01 64 CE02 47 K02 B Resistennya juga sama Maksimal 1 ohm Ini konektor yang perempuan ya teman-teman Jadi pada kabel ini jika teman-teman ukur Menggunakan ohmeter Apometer Selektornya di angka ohm Itu nanti ketahuan ya teman-teman Maksimal resistennya 1 ohm Jika tidak ada hambatan maka kabelnya ada yang putus teman-teman Kemudian Kemudian nomor 2 Persiapkan dengan saklar start off Lalu lakukan pemecahan masalah tanpa memutar saklar start on Ini sama dengan nomor 1 Ini sama dengan nomor 1 ya teman-teman Jadi untuk melakukan pengukuran ini Yaitu saklarnya harus off Jangan diputar pada saklar start on Nomor 2 ini Gangguan ground pada kabel harness Atau hubungan pendek dengan ground circuit Ya disitu pengukurannya teman-teman bisa lihat Di nomor berapa aja Untuk minimal pengukurannya ini 1 mega ohm Jadi jika yang nomor 1 tadi adalah maksimalnya 1 ohm Ini minimalnya 1 mega ohm Kemudian untuk melakukan pengukuran yang ketiga teman-teman Persiapkan dengan saklar start off Lalu nyalakan saklar start Dan melakukan pemecahan masalah Nomor 3 ini adalah hot short Atau hubungan pendek dengan sirkuit 24 pol di wiring harness Jadi kemungkinan ada konslet dengan kabel yang tegangan 24 pol teman-teman Disitu ada nomor-nomor terminalnya Teman-teman tinggal melakukan pengukuran Ini polteg atau tegangan maksimalnya 5,5 pol ya teman-teman Jadi pengukuran ini tegangan maksimalnya 5,5 pol Kemudian yang keempat Terminal can resisten rusak Hubungan pendek internal atau pemutusan Untuk melakukan pengukuran ini persiapkan dengan saklar start off Lalu lakukan pemecahan masalah tanpa memutar saklar start on Yaitu K2 ini konektornya pria K02 ya teman-teman Pria antara A, B Resistennya 120 Kurang lebih 12 ohm Kemudian ini yang terakhir ya Yang nomor 5 Yaitu monitor mesin rusak Jika penyebab 1-4 tidak terdeteksi Monitor mesin mungkin rusak Karena masalah ada di sistem Pemecahan masalah tidak dapat dilakukan Jadi teman-teman dalam hal ini Kita melakukan pengecekan Yang ringan-ringan terlebih dahulu Cek kabelnya Mungkin disana ada yang putus Ya mungkin saja teman-teman digigit tikus putus Atau konslet Nempel ke masa bodi Atau juga nempel pada Apa namanya Tegangan 24 pol ya teman-teman Mungkin kabelnya meleleh Jadi satu Bisa juga soket-soketnya Karat Atau kabelnya sudah korosi ya teman-teman Atau juga soketnya kendur Atau juga soketnya lepas Ya silahkan dicek fisiknya Elektrikalnya Kemudian jika sudah melakukan pengecekan Tidak ketemu juga penyakitnya Atau masalahnya Barulah kita pinjamkan Kabel Pinjamkan monitor mesin ya teman-teman Jadi kita pinjamkan monitor panel Dari unit lain Atau spare part lain ya teman-teman Kita tes Jika normal Berarti yang rusak adalah monitor mesinnya teman-teman Demikian video kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channelnya Semoga bermanfaat Demikian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya